Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku resep erisa di video kali ini aku mau bikin ide jualan ini cocok ya untuk menu tagjil nanti di bulan puasa ini bikinnya sangat mudah banget penasaran gimana cara aku bikin? tonton videoku sampai selesai bagi teman-teman yang baru bergabung di channel aku jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe serta tak lupa tekan loncengnya bantu channel aku agar semakin berkembang terima kasih langsung aja kita ke cara membuat kita akan buat terlebih dahulu untuk isiannya masukkan bawang putih dan juga bawang merah yang sudah aku cincang halus kemudian kita aduk-aduk hingga tercium hau harum dan juga wangi nah oke teman-teman jika sudah berwarna seperti ini kita masukkan wortel yang sudah aku cincang kotak-kotak ya kemudian masukkan kentang yang sudah aku iris kotak-kotak juga kita aduk terlebih dahulu supaya bumbunya dan juga kentang dan wortel tercampur rata setelah tercampur baru kita masukkan air untuk air disini aku gunakan sebanyak 600 ml kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur kemudian garam lalu penyedap rasa ini boleh opsional jika tidak suka kemudian 1 sachet lada guk atau lada bubuk ya kemudian bisa kita aduk-aduk ya oh ya teman-teman hampir aja lupa masukkan gula pasir ini aku masukkan sepanjang 3 sendok makan ini sesuai selera ya jika suka manis boleh ditambah lalu kita aduk kembali kemudian masak dan ditutup hingga matang dan juga airnya menyusut nah oke teman-teman ini airnya sudah menyusut kemudian masukkan daun bawang secukupnya sesuai selera aja disini aku gunakan 3 batang kemudian kita aduk-aduk sebentar hingga agak layu nah jika daun bawang sudah agak layu kemudian kita masukkan 50 gram tepung terigu supaya apa nanti isianya tidak ambiar kata orang Jawa bilang ya dan nanti hasilnya akan rekat dan juga akan menggumpal untuk memasukkan tepungnya disini api masih menyala ya dengan api kecil aduk hingga tercampur rata dan juga tepungnya menjadi satu dengan sayur nah oke teman-teman untuk hasilnya seperti ini ya untuk teksturnya sama seperti kita membuat sayur bumbu karya setelah matang kemudian sisihkan untuk wadah lain kita akan masukkan tepung terigu protein sedang lalu masukkan garam atau jika teman-teman suka diganti dengan kaldu bubuk atau kaldu jamur ya kita aduk-aduk hingga tercampur rata baru kemudian akan kita masukkan margarin cair sebanyak 100 gram untuk margarinnya ini kondisinya hangat kuku ya teman-teman jangan dimasukkan jika margarin dalam keadaan masih panas aduk kembali supaya nanti teksturnya seperti ambiar gitu ya berbaur supaya ratanya cepat akan aku ganti mengaduknya menggunakan tangan ya kita baur-baur ya seperti ini nah teksturnya seperti ini ya teman-teman ambiar dan juga tidak lengket ini tadi saya icip ternyata kurang asin kemudian aku tambahkan 1,4 sendok teh kaldu jamur kemudian kita aduk-aduk kembali baru kita masukkan air es sedikit demi sedikit kita aduk seperti ini ya jangan diteken atau jangan diuleni ya teman-teman kita baur-baur aja agak rata nah kemudian kita aduk dan juga masukkan air ya hingga adonannya menjadi tercampur nah oke teman-teman ini sudah tercampur rata dan untuk teksturnya memang seperti ini ya tidak seperti adonan donut untuk selanjutnya sisihkan terlebih dahulu sebelum kita cetak ya siapkan papan penggilingan lalu ambil sedikit adonan ini adonan kita bagi tiga ya kemudian kita giling seperti ini lalu akan kita bagi adonan untuk besar kecilnya sesuai selera teman-teman aja ya disini untuk adonan tidak aku timbang kemudian kita sisihkan ya terlebih dahulu kemudian lakukan hingga semuanya selesai setelah selesai kita potong-potong lalu kita taburi sedikit tepung terigu ya kemudian ambil satu adonan kemudian kita giling seperti ini ya digiling sampai benar-benar tipis setelah tipis kemudian akan kita isi dengan isian rogut kemudian aku tambahkan telur rebus yang sudah aku iris lalu kita ambil adonan kemudian kita cetak bagi yang ingin cepat dan juga enggak ribet bisa kita gunakan cetakan seperti ini ya teman-teman setelah rapi kemudian kita ambil secukupnya isian kurang lebih satu sendok makan kemudian beri telur rebus kemudian bisa kita tutup cetakannya ya seperti digambar seperti ini agak sedikit ditekan kemudian pinggirnya kita ambil kita sisikan ya sisanya terlebih dahulu jangan dibuang nah kemudian kita buka ini dia hasilnya sangat rapi banget ya sisikan terlebih dahulu pokoknya teman-teman lakukan ya hingga semuanya selesai nah oke teman-teman ini semuanya sudah selesai kita cetak satu resep disini aku hasilkan sebanyak 24 piece oke teman-teman ini sedikit tips dari saya jika menggiling adonannya usuhakan benar-benar tipis ya supaya nanti hasilnya menjadi renyah dan juga keriuk nah sangat cantik dan juga rapi ya tidak kalah dengan yang dicetak menggunakan tangan atau dipelintir sisihkan lalu akan kita goreng sediakan minyak secukupnya setelah agak hangat masukkan alunan pastel gunakan api sedang ya jangan terlalu besar jika teman-teman ingin permukaannya mulus masukkan ya minyaknya selagi hangat-hangat kuku setelah semuanya masuk kita diamkan dulu hingga nanti pastelnya mengampung nah seperti ini ya teman-teman kemudian tunggu hingga matang jika sudah kuning kecoklatan bisa kita angkat setelah diangkat kemudian untuk minyaknya bisa langsung kita masukkan ya kue pastelnya nah kemudian lakukan hingga semuanya selesai nah ini dia teman-teman hasilnya sangat cantik ini teksturnya sangat renyah banget dikinknya gampang oh ya teman-teman untuk resep selengkapnya sudah aku taruh pada kolom deskripsi ya selamat mencoba dan semoga sukses semoga video dari saya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di resep RSA selanjutnya di resep di resep di resep di resep